Baik, selamat lagi Tribuners melaporkan langsung dari lokasi perampokan yang ada di Dusun Pondokungu, Desa Kalimungu, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Jilacat. Jadi Tribuners kemarin jagad media sosial telengah digigerkan dengan sebuah video yang beredar, video amatir 2 menit 50 detik itu. Video itu berisikan aksi perampokan yang terjadi di toko milik salah satu warga dari Desa Kalimungu, Kecamatan Kedung Reja, Jilacat. Nah, Tribuners, kali ini saya berkesempatan untuk datang ke toko milik Bapak Nasirun yang menjadi porgan perampokan. Nah, Tribuners, suasananya begini di sekitar TKP perampokan salah satu toko di Desa Kalimungu, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Jilacat. Ini bisa dilihat ya, Tribuners, ini sepi sekali untuk tokonya juga tutup. Karena memang dari aksi perampokan kemarin siang sekitar pukul 14.30 itu membuat pemilik toko dan juga tetangganya itu mengalami... ...luka tembak di mana keduanya saat ini sedang berada di rumah sakit Tribuners. Nah, Tribuners seperti yang ada pada video yang sudah beredar kemarin, korbannya ada dua yaitu Bapak Nasirun pemilik toko dan juga gunawan tetangganya. Nah, karena diduga melakukan perlawanan, akhirnya perampoknya itu melakukan aksi penembakan. Bapak Nasirun mengalami luka tembak pada kaki bagian kiri, sementara tetangganya yaitu gunawan yang datang untuk menolong Bapak Nasirun ditembak pada bagian paha Tribuners. Nah, Tribuners untuk saat ini kedua korban sudah berada di rumah sakit. Sejak kejadian kemarin mereka langsung dilarikan ke rumah sakit Agisnam Medikasi Darja dan sedang dilakukan perawatan di sana. Nah, sementara itu untuk keluarga sendiri masih belum bisa ditemui, menurut informasi dari Kepala Desa Kalifungu, untuk keluarga sendiri masih belum bisa ditemui Tribuners karena memang dari keluarga mengalami trauma. Dan juga di sini keluarga-keluarga juga tetangga-tetangga juga masih sepi ya Tribuners. Tidak ada yang keluar rumah tetangganya dan dimungkinkan dari para tetangganya juga mengalami trauma. Karena memang aksi tembak kemarin juga membuat keluarga di sini ketakutan ya Tribuners. Nah, menurut informasi dari Kepala Desa Kalifungu, Bapak Yatirin, bahwa toko ini baru sekitar dua tahunan berdiri. Jadi, dan memang ini menjadi satu-satunya agen BRI Link atau agen Bank BUMN yang ada di dua gerumbul di Desa Kalifungu ini. Nah, dari video rekaman amatir-video amatir kemarin mengalami penembakan di sini, di depan sana, kemudian di sini Tribuners. Jadi, untuk perampoknya itu ada dua, dia ada tiga menggunakan dua sepeda motor. Nah, dari perampoknya itu, dari dua perampok itu, tiga perampok itu menggunakan dua sepeda motor. Itu membawa senjata api, membawa senjata menyerupai senjata api ya Tribuners. Di Munkan itu adalah softgun. Nah, mereka melakukan aksi penembakan setelah dia mengambil uang tunai kurang lebih seratus juta. Kemudian ada juga flash disk dari CCTV dan juga handphone berguna. Jadi, dari video yang berdurasi 2 menit 50 detik itu, di situ para perampok setelah melakukan penembakan, mereka sempat pergi. Dan ternyata mereka balik lagi untuk mengambil rekaman flash disk dari DVD CCTV yang ada di toko ini, Tribuners. Nah, untuk kondisinya sekarang, kondisi dan suasana di alokasi atau di TKP seperti ini, Tribuners. Ini bisa dibilang sepi ya, Tribuners dari tetangga juga tidak ada yang keluar rumah. Untuk keluarga juga masih mengalami trauma. Nah, Tribuners, jadi beginilah suasananya di sekitar agen beriling dari toko Panasirun yang ada di Dusun Penghubungu, Hertalim, RB5, Desa Kalilungu, Pecamatan, Kedung Merja, 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 Kedung Merja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!